Balai Konservasi Sumerdaya Alam Jember Jawa Timur menitipkan puluhan kera ekor panjang ke Lembaga Rehabilitasi Satwa Internasional. Sebelumnya, kera ekor panjang tersebut disita dari pertunjukan topeng monyet yang sering main di kampung dan pinggir jalan. 25 kera ekor panjang ini dititipkan kepada Organisasi Pecinta Satwa dan Lingkungan, yakni Jakarta Animal Ad Network di City Forest and Farm, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember. Kera ekor panjang akan menjalani rehabilitasi dan karantina untuk melatih hidup di alam bebas. Hewan perimata endemik Asia ini sebelumnya diamankan dari pelaku usaha topeng monyet yang biasa menggelar pertunjukan keliling kampung dan di pinggir jalan. Sejumlah kera mengalami stres karena kerap dieksploitasi oleh pemiliknya. Proses rehabilitasi dan karantina dilakukan selama kurang lebih tiga pekan sebelum dilepas liarkan. Rehabilitasi dan karantina dilakukan karena kera ekor panjang dapat menjadi sarana penyebar penyakit tuberkulosis atau TBC dan penyakit rabies. Tim Liputan, Kompas TV Jember, Jawa Timur.